Intro Menjelang hari raya nyepi di Bali, arus kendaraan keluar Bali mulai padat Sabtu pagi kemarin. Menurut data ASDP Pelabuhan Gilimanuk, tercatat kenaikan jumlah kendaraan mencapai 100% dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan pengamatan sejak Sabtu pagi, arus kendaraan yang masuk ke Gilimanuk untuk menyeberang ke Pulau Jawa mulai terlihat. Khusus kendaraan Roda 2 mulai terlihat sejak pukul 5 pagi Wita. Kendari ada peningkatan, hanya dua loket tiket masih dibuka bagi pengendara-kendara Roda 2. Sejumlah pemotor mengaku sengaja pulang ke kampung halaman mereka karena liburan cukup panjang. Salah satu pemotor asal Banyuwangi, Sukir, mengaku berangkat dari Denpasar pukul 5 pagi Wita. Ia bersyukur antrean tidak terlalu panjang. Diperkirakan pada hari Minggu dan Senin kendaraan yang menuju luar Bali akan bertambah dibandingkan Sabtu pagi. Tenda di luar pelabuhan telah dipasang untuk antrean pengendara Roda 2. Namun sejauh ini nampak belum digunakan. Antrean hanya sampai di luar loket tiket atau setelah pemeriksaan pos 1. Manajer Operasional ASDP Gilimanuk Sugeng Perwono membenarkan adanya kenaikan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Ketapang dari Gilimanuk. Menurut data yang dirangkum ASDP, pengendara Roda 2 ada kenaikan hingga 100 persen. Normalnya jumlah kendaraan Roda 2 antara 1.000 hingga 1.500 unit. Namun dalam semalam tercatat sudah ada 3.589 unit kendaraan Roda 2 menyeberang ke Pulau Jawa. Sebanyak 2.365 unit kendaraan Roda 4 dan 1.835 unit truk menyeberang ke Pulau Jawa. Melayani penyeberangan di Selat Bali, ASDP Ketapang Gilimanuk menyiagakan 30 kapal motor penumpang KMP untuk bersandar di 7 dermaga yang terdiri atas 3 dermaga MB dan 1 ponton serta 3 LCM. Biro Bali Post Selamat menikmati! Terima kasih.